Halo teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan sedikit memberikan informasi terkait dengan tanaman kencana ungu yaitu tanaman yang dikenal bisa meledak layaknya petasan Kencana ungu atau Royalia simplex yaitu tanaman berbunga ungu atau merah jambu atau biru juga ada yang berwarna putih dari keluarga Asanta CIE ya nama tanaman ini mungkin terdengar asing di telinga namun nyaris semua orang pasti pernah melihatnya tanaman ini termasuk tanaman liar yang mudah tumbuh dan tumbuh sembarang tempat utamanya yaitu di daerah tropis mungkin di masa kecil kita seling kita jadikan mainan sebagai petasan yang akan meledak di dalam air ya tanaman ini memiliki banyak sebutan diantaranya yaitu peletikan, peletekan, ceplesan dan sebagainya ya di masa kecil tanaman ini juga dijadikan sebagai mainan dengan cara dicelupkan di air dan tak jarang juga diemut dan pecah di mulut atau juga bisa terkena air liur maka dia akan meledak dan mengeluarkan suara layaknya petasan ya ini merupakan sungguh permainan masa kecil yang sederhana yang namun tetap selalu menyenangkan lantas tanaman ini juga memiliki beberapa manfaat dimana dibalik keindahan bunga dan sensasi ledakan bijinya tanaman ini memiliki manfaat yang sangat istimewa bagi kesehatan dan kehidupan manfaatnya itu salah satunya yaitu sebagai pendeteksi formalin atau borax ya caranya yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan seperti ulukan, pipetetes, wadah borongga, dan pelet cat air sampel makanan, air putih, dan beberapa kuntum bunga kencana ungu ya bunga ini diekstrak dan diteteskan pada masing-masing sampel makanan dan amati perubahan yang terjadi apabila makanan positif mengandung borak maka warnanya akan berubah menjadi hijau sedangkan jika positif mengandung formalin maka warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan sementara makanan yang bebas formalin atau borax akan tetap berwarna ungu seperti warna aslinya manfaat yang kedua yaitu menormalkan kadar gula darah dimana tanaman kencana ungu ini sangat bagus untuk menjaga kadar gula darah agar tetap dalam kondisi normal dan juga bisa menurunkan kadar gula darah yang tinggi bagi penderita diabetes caranya adalah dengan mengambil satu genggam daun kencana ungu rebus bersama air secukupnya saring dan minum secara teratur setiap pagi setelah sarapan dan sore hari perawatan secara rutin akan membuat penderita diabetes hidup normal manfaat yang ketiga yaitu melawan kanker ya daun dari tanaman kencana ungu ini mengandung senyawa polifenol dan akarnya mengandung plafonoid yang merupakan antioksidan terampuh untuk membantu tubuh menangkal radikal bebas penyebab penyakit degeneratif yaitu salah satunya kanker selain itu tanaman kencana ungu ini juga sangat bagus untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan diantaranya yaitu perdanyeri, anti hipertensi, mengobati penyakit gorone, antipiretik, diuretik, dan lain sebagainya ya meski tanaman ini sangat bermanfaat bagi beberapa keluhan kesehatan namun tetap harus diperhatikan kembali bagi penderita yang mengalami komplikasi ginjal karena dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping lain terhadap fungsi ginjal jadi alangkahnya baiknya jika anda melakukan pemeriksaan rutin terlebih dahulu pada kesehatan anda semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya ya